Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat Renungan hari ini dari Efesus pasal 1 ayat ke-19 Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya Saudara-saudara tema kita hari ini milikilah pengenalan dan pengertian tentang kemuliaan Kristus Sebagai sebuah tema mempersiapkan diri memuliakan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga Esok hari kita memperingati dan menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan hanya sekedar hari raya gerejawi yang kita rayakan setiap tahun Melainkan sebuah peristiwa penting dalam kekristenan yang harus dihidupi Sehingga bukan hanya kita dan komunitas dimana kita berada yang mengetahui kemuliaan Tuhan Yesus Tetapi semakin banyak orang mengenal bahwa Tuhan Yesus mulia Kemuliaan Tuhan Yesus bersifat sepanjang masa Karena hanya melalui dirinya manusia yang berdosa mengalami keselamatan Mulia dalam artian kedudukannya tertinggi dari siapapun dan apapun tanpa demesah dan menebus dosa Bagaimana caranya kita dapat menghidupi keberadaan Tuhan Yesus yang naik ke surga Efesus pasal 1 ayat ke-19 memiliki satu kata kunci Yaitu percaya Versi Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa Allah yang berkuasa di dalam kita yang percaya Ia memberikan pengenalan dan pengertian akan kemuliaan Kristus Ketika kita kenal dan mengerti akan kemuliaan Kristus Maka hidup kita pun mencerminkan kemuliaannya Segala hal yang ada pada kita hanya untuk memuliakan Tuhan yang mulia Selamat mempersiapkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga Alat Ritunggal beserta kita sekalian Amin